selamat menikmati jelas Nabi SAW bersabda ilmu itu diperoleh dengan belajar dengan kata tidak ada cara lain untuk menjadi orang berilmu kecuali dengan belajar tidak ada istilahnya ini kebohongan apalagi digambarkan ada seorang alim tertentu dengan level kewalian tertentu tapi tampilannya seperti orang gak waras jarang mandi mandi saja jarang apalagi sholat apalagi pegang kitab, ngajar agama tapi ada orang mengatakan jangan macam-macam dengan si Fulan ini orang wali walaupun tampilannya gak waras bau gak karu-karuan tampilannya kucel kusam tapi dikatakan wali wali siapa yang seperti ini orang tidak waras ini mau zina tiap hari gak waras namanya tidak waras tidak akan dicatat amalan dari tiga golongan manusia diantaranya Nabi menyebutkan orang gila sampai waras baru dicatat amalnya kalau sudah gila apapun yang dia lakukan tidak ada nilainya tapi malah ada sekelompok umat Islam orang pintar-pintar ini mengatakan bahwa ini orang-orang seperti itu dikatakan wali kemudian juga diantara keyakinan misalnya keyakinan bisa ketemu Nabi SAW terang-terangan ada sebagian orang-orang berlevel agama tertentu lagi ceramah, diam selalu ala nabiikum bersalawatlah Nabi Muhammad lagi masuk kemarin dia melihat Nabi Muhammad SAW datang duduk di majlisnya dia ada keyakinan di masyarakat banyak yang seperti ini lagi dapat rekaman satu keyakinan yang model seperti ini orang Surabaya di belakang Rasulullah SAW sering datang ke Surabaya dan jalan-jalan diganggang di Surabaya dan Rasulullah SAW cinta dengan kota Surabaya ajaib ya subhanallah dari mana kita bisa membantah keajaiban ini dengan manhajnya para sahabat dengan jalan hidupnya para sahabat terang-jalan diganggung Terima kasih telah menonton!